Bulan Ramadhan 1439 Hijriah atau 2018 Masehi, menjadi bulan yang paling membahagiakan bagi pasangan Pak Ijo 41 tahun dan Ratna 22 tahun. Warga Kampung Tubaan, Kecamatan Buyung-Buyung, Kabupaten Brau, Kalimantan Timur. Betapa tidak, di hari kedua bulan suci ini pasangan petani dan ibu rumah tangga itu dikaruniai bayi kembar empat sekaligus yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Dan kini menjalani perawatan medis di inkubator ruang bersalin RSUD Abdul Rifai. Ratna, sang ibu tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya, meski masih dalam kondisi lemah setelah melahirkan secara normal di RSUD Abdul Rifai. Ia terus mengucap syukur ketika berbincang dengan Benyus TV di ruang ponek rumah sakit tersebut, Jumat 18 Mei 2018 malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Ratna menceritakan kehamilan kali ini merupakan kehamilan kelima dan mendapatkan keempat putri sekaligus merupakan hadiah dari Tuhan. Setelah keempat kelahiran sebelumnya selalu dikaruniai empat orang anak laki-laki. Awal kehamilan hingga akan melahirkan, Ratna pun merasa baik-baik saja. Kondisinya sehat, bahkan ia belum mengetahui jika janinnya kembar. Dirinya baru mengetahui jika anaknya kembar empat saat melahirkan ini. Ia dan suami mengaku terkejut bukan kepalang. Mereka tidak menyangka sama sekali. Selain itu, Ratna mengaku tidak khawatir dengan biaya persalinan anaknya. Menurutnya, anak merupakan rezeki dan Allah juga pasti akan memberikan rezeki kepada anak-anaknya. Sebelumnya tahu enggak, Bu, kalau bakal kembar empat? Baru ini sampai ini. Nah, sebelumnya sudah pernah periksa tahu enggak kalau kembar empat? Periksa juga. Anu, bernyata itu di belantai. Kalau kembar empat, bayi. Katakan, mau kasih ini kan wiski. Belum 25, eh kenapa tadi sakit buruk ke sudah? Anak empat begini, Bu. Tentu secara pembiayaan, maksud saya biaya rumah sakit. Ada enggak, Bu? Ada. Ada. Ada, abang. Di belakang, aku kan besok pagi ke sini, dia. Dia pakai kesilitas apa? Ya. Kuti JAS atau jam berusaha? Sudah ada, baru aku di sini, Pak. Oh, jadi sekarang diurus? Iya. Oh, gitu. Jadi asuransinya sekarang berusaha? Dari Malaysia kan enggak kan. Oh, awalnya dari Malaysia ya? Iya. Keempat kelahiran sebelumnya, empat kelahiran sebelumnya, lahirnya di Malaysia semua? Dua, di Malaysia. Apa? Tidaknya itu di sini. Di sini? Di sini, di Tubaan. Tubaan. Sementara itu, dokter spesialis kandungan dan kebidanan RSUD, Abdul Rifai, Gede Alit Wardana yang menangani kelahiran bersama Bi dan Eli mengatakan, kondisi keempat anak kembar ini dalam keadaan baik dan dilahirkan secara normal. Di mana, bayi pertama lahir pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah dengan berat 1,655 gram. Bayi kedua lahir 10 menit, kemudian dengan berat 1,725 gram. Menyusul bayi ketiga dengan berat 1,550 gram. Dan terakhir dengan berat 1,359 gram. Menurut Alit, kelahiran empat bayi kembar termasuk kejadian langka dan istimewa, apalagi dilahirkan secara normal. Saya juga sangat senang sekali baru hampir 13 tahun juga sebaru sekarang saya mendapatkan kasus dengan kembar. Kempat biasanya yang paling terbanyak yang pernah saya tangan itu kembar tiga. Ini pun kita tahu dan ketahuan lewat USG dan kita rencanakan betul-betul persalinannya sampai melahirkan pun harus sesar. Nah kalau ini kebedulan betul-betul ya rezekinya ibu. Jadi tidak sengaja dan tidak disangka dan syukur bisa lahir normal gitu. Jadi ibu dan bayinya selamat, tanpa harus mengalami sesar. Jadi lahir normal. Kondisi bayinya sampai sekarang, ya karena masih kategori prematur, masuk inkubator. Untuk diketahui, kelahiran empat bayi kembar juga pernah terjadi di Magelang dan Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Beletung. Yakni, berturut-turut dialami Sari Nuriani dan Anissa Rizki. Miko Gustinanda, Penyus TV, melaporkan.